Oke disini sudah ada dana masuk ya sebesar Rp450.869 Yup sesuai dengan judul pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara withdraw di broker XM masuk ke akun rekening bank kita Nah disini untuk langkah awal silahkan teman-teman buka terlebih dahulu website dari broker XM nya Kalian bisa langsung ketikan aja xmfxglobalmarkets.net di google ataupun di aplikasi browsing kalian ya guys ya Nah setelah itu kalian akan langsung diarahkan ke halaman ini Nah langkah selanjutnya teman-teman bisa langsung klik aja menu Kemudian akan muncul ini ya guys ya kalian bisa langsung klik aja login anggota Nah setelah itu kalian diarahkan ke halaman login dari broker XM ini Nah seperti biasa ya kalian tinggal masukkan email dari akun XM kalian Dan juga password dari akun XM kalian Kemudian kalian bisa langsung klik login Nah kemudian kita akan diarahkan ke halaman client area dari broker XM nya Nah seperti yang kalian lihat ya salah satu akun saya itu ada saldo sebesar 30,38 USD Dan pada video kali ini kita akan mencontohkan untuk menarik ataupun me-withdraw saldo ini ya guys ya Nah cara withdrawnya kalian tinggal scroll aja ke bawah Sampai kalian nemu yang namanya menu deposit ya dan juga menu penarikan Nah kalian bisa langsung klik aja penarikan dana Nah maka kita diarahkan ke halaman ini ya guys ya Nah silahkan teman-teman langsung scroll aja ke bawah Nah disini ada yang namanya metode withdrawal ya Kalian bisa withdraw menggunakan beberapa metode withdrawal ya Misalnya online bank transfer, neteller, fast pay, skrill dan juga perfect money Dan disini saran saya kalian withdrawnya itu menggunakan metode deposit apa yang kalian gunakan ya Misalnya kalian depositnya itu pakai BNI tadi ya Maka kalian withdrawnya itu pakai BNI juga ya Kecuali ya kecuali kalau misalnya kalian depositnya itu pakai dana ya OVO ataupun e-wallet lainnya Nah untuk withdrawnya kan disini belum ada ya Lewat OVO, dana ataupun e-wallet lainnya Nah disini barulah kalian bisa menggunakan yang online bank transfer Nah disini kita akan coba withdraw ke akun rekening bank saya Kita bisa langsung klik aja menu withdraw di online bank transfer ini Kemudian kita diarahkan ke halaman ini ya guys ya Nah kalian bisa scroll aja ke bawah Nah untuk nama bank silahkan kalian pilih Misalnya kalian deposit pakai bank BCA Ya berarti disini kita pilih aja withdrawnya pakai bank BCA Kemudian masukkan nomor rekening bank BCA kalian ya Lalu untuk jumlah penarikannya ini bisa kalian masukkan di IDR Kalian mau withdraw berapa rupiah ataupun kalian mau masukkan berapa USD Nah disini karena kita mau withdraw USD ya yaitu 30 dolar Berarti kita masukkan di jumlah penarikan USD nya aja ya Disini saya ketikkan 30 ya Maka di bagian IDR nya ini akan langsung muncul estimasi berapa sih yang akan kita terima Dan sedikit informasi ya Jadi untuk minimal withdrawnya itu adalah 230 ribu rupiah Atau kalau dijadikan USD itu adalah 15 USD Jadi kalau misalnya kalian mau withdraw di bawah 15 USD itu belum bisa ya guys ya Nah setelah udah kalian isi semuanya Teman-teman bisa checklist disini Lalu kalian klik pengajuan Nah maka sukses ya Kami telah menerima permintaan anda untuk menarik 450.869 rupiah Dan kami akan segera proses Anda akan menerima email konfirmasi setelah permintaan anda diproses Nah jadi sekarang kita tinggal tunggu aja Kapan WD kita ini masuk ke akun bank kita ya Dan sekarang itu di jam 11 lewat 33 menit Kita tunggu aja jam berapa masuk ke akun bank kita Oke disini udah ada dana masuk ya Sebesar 450.869 rupiah Tadi kita withdrawnya itu di jam 11.33 dan masuknya itu di jam 11.37 ya Cuman butuh waktu 4 menit langsung masuk ke akun bank kita Dan kalau kita kembali ke broker XM ya Disini juga statusnya itu udah diterima ya Artinya proses withdraw kita itu udah sukses ya guys ya Oke demikian aja video bagaimana cara withdraw broker XM ke akun rekening bank Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya Sekian dari saya sampai jumpa di video saya selanjutnya